Selamat pagi, selamat pagi. Ellen, selamat pagi dong ke teman-teman. Selamat pagi sudah, dong. Oh, sudah, dong. Oh, Kak Lydia yang nggak dengar, ya. Aduh, maaf ya, Ellen. Selamat pagi, sudah siap untuk memulai badan? Sudah. Sudah. Oke, sekarang Kak Lydia mau kasih pertanyaan. Masih ingat nggak, ya, lagu yang ada kata-kata kudanya, terus, apa, apa, menembak, terus apa lagi, ya. Terus, ada kata Kristus, apa itu? Ayo, coba. Lagu apa ya itu? Lagunya ingin tapi lupa nyanyinya kayak apa? Yang gerakannya kayak gini-gini, terus gini-gini. Gitu. Ayo, siap ingat. Terus, Ellen. Oh, Ellen sama Feren. Oke, apa itu Feren? Judulnya apa ya? Kita kasih kesempatan. Feren lagi mau tulis. Terus? Menembak. Terus? Berkuda. Tak bisa menembaki musuh api. Jadi, judulnya apa? Raskar? Kristus. Raskar Kristus. Feren tahu tuh sepertinya ya. Lagi tulis ya. Oke, sekarang Kak Lydia mau semuanya berdiri. Iya, betul Feren. Itu Raskar Kristus. Nah, semuanya bangkit berdiri. Terus kita mau pujikan Raskar Kristus sambil bergerak ya. Ellen contohin ya Raskar Kristus ya. Tunggu. Dia mau. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Raskar Kristus. Saya Raskar Kristus. Siap, gerak, dur. Saya Raskar Kristus. Siap, gerak, dur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Raskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Raskar Kristus. Kita semua itu Raskar Kristus. Kita tidak menembaki musuh, tapi kita Raskar Kristus yang menyebarkan kebaikan Tuhan ke semua orang. Ke mama, ke papa, terus ke teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, ke saudara-saudara kita, ke semuanya pokoknya. Nah, itu kita sebagai Raskar Kristus. Sekarang kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau bantu Kak Lydia untuk pimpin doa? Ada? Peren? Ada suaranya enggak, Peren? Bisa enggak? Itu bisa. Yuk, Peren, kalau mau pimpin doa. Selamat pagi Kak Lydia. Hai, Oca. Selamat pagi. Oca, kita mau berdoa ya. Oh, sorry Peren. Mikrofonnya enggak bisa ya. Oke, ini ya. Minggu depannya lagi ya, Peren. Oke, kalau mikrofonnya sudah bisa. Oh, siapa lagi yang mau pimpin ya? Oh, Sina ya? Sina mau pimpin dalam doa ya? Iya, Kak. Ya, oke. Kalau gitu, Sina yang pimpin ya. Yuk, sekarang teman-teman lipat tangannya, tutup mata. Tuhan, kali ini kita akan memulai cekolah minggu ini. Semoga berjalan lancar. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Sina. Aku di pantai. Kenapa, Oca? Aku di pantai. Oh, iya, Oca. Backgroundnya di pantai ya. Nah, tapi sekarang, Oca, kita enggak mau ke pantai, Oca. Kita mau mendaki gunung yang tinggi. Iya. Eh, tapi juga ada ke pantainya sih ya. Ada enggak ya lagunya ya? Kak Lydia lupa nih. Ada enggak ya lagunya? Sambil ini menyelam. Mendayung. Eh, mendayung ya? Oh, iya, mendayung. Hanya bisa. Oke. Iya, betul itu Ellen lagunya. Ellen ingat ya, teman-teman juga ingat. Kak Lydia yang lupa ya. Harusnya mendayung, bukan menyelam, Kak Lydia. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi. Nyanyi kudagi-dagi gunung yang tinggi. Kudagi-dagi gunung yang tinggi. Atau. Turun, 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 lomba yang dalam, ku melintasi badang rumput hijau mementang, Yesus pesertamu. Ku terbang, 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 kuat sangkat tangan, selam, 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 luar samudera. Ku dayung, 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 dayung kau di sungai, Yesus pesertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada, atas kamu di bawah kau ada, di sungai kau ada. Di dungamu, kau ada, di kiri kau ada, di kiri kau ada. Sekali lagi, dagi-dagi. Terima kasih. 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 Kita untuk mendengarkan cerita Nah teman-teman yang Kelas besar Boleh join ke kelas besar Yang teman-teman kelas kecil Tetap di sini ya Kita tunggu kakak-kakak Untuk pindah ke kelas besar dulu ya Terima kasih Yang guru yang kelas besar Siapa ya kak Lidia Tante Cucu Selamat pagi Sudah kok Sudah ya Kelas besar Karenza Karenza sudah Ke kelas besar Ilen Halo Ilen Bisa di-unmute Ilen kelas 4 ya Ilen Oke gak apa-apa Masuk sini aja Atau dipindah ke kelas 4 Masuk sini aja Gak apa-apa Selamat pagi Selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oh iya Sama-sama Selamat pagi Selamat pagi Alkitab sudah siap di sampingnya? Sudah siap? Sudah pintar. Ayo sekarang dengan sikap doa yang baik dan benar kita berdoa. Tuhan selamat pagi. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kawan-kawan yang akan bercerita juga kami semua yang akan mendengarkan. Supaya kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jaringan internet kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik, dengan sikap yang baik, dan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Sekarang Kak Fon-Fon mau kasih tahu dulu. Di akhir cerita nanti ada aktivitas. Aktifitasnya dalam bentuk kuis. Dalam bentuk kuis. Jadi, betul-betul dengarkan cerita pada hari ini. Karena nanti ada di dalam kuis. Sudah siap? Ya ya. Oke. Bapak-bapak mulai ya. Hari ini Kak Fon-Fon bawa teman. Teman spesial. Teman spesialnya Kak Fon-Fon ini enggak pernah keluar sebelumnya. Karena pandemi dia sembunyi. Sembunyi di rumahnya. Rumahnya di mana ya? Waduh Kak Fon-Fon enggak bisa cerita dulu. Adik-adik tebak ya. Teman spesialnya Kak Fon-Fon ini se-ekor binatang. Binatang. Oh, binatang apa Kak Fon-Fon? Oke. Dia ini. Apa? Gekko. Gekko. Bukan. Kalau Gekko Kak Fon-Fon kekecilan. Pegangan. Yoshi. Yoshi. Oh, Yoshi juga. Bukan Yoshi. Nanti Yoshi lari sana, lari sini. Kak Fon-Fon enggak bisa ngejar Yoshi nanti. Enggak bisa. Ini bukan Yoshi. Bukan Yuki. Juga bukan Zora. Bukan. Bukan. Dia ini. Kalau takut. Dia bersembunyi. Bersembunyianya gimana? Bersembunyianya itu dia. Apa? Kalau bahasanya Kak Fon-Fon melungker. Apa itu? Kalau melungker itu apa ya? Dia seperti bola. Dia seperti bola. Dia seperti bola. Kemudian di badannya itu banyak duri. Ayo. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Anda. Anda. Betul, Sina. Anda. 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 Anda siap? Betul. Sudah ya. Ini. Ya. Anda. Halo. Apa itu tadi? Apa itu? Anda. Hah? Masa Anda kelihatan. Halo. Anda. 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 Selamat pagi, teman-teman. Masa gitu? Nama aku. Iya. 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 Aku landa. Aku seekor landa. Namaku Lulu. Ayo. Siapa namaku? Lulu. Lulu. Iya. Namaku Lulu. Aku seekor landa. Lihat ini. Lu. Tapi karena aku boneka, jadi duri-duriku enggak tajam-tajam. Ya. Tapi aku punya duri. Kalau kalian pegang duriku, nanti kalian sakit. Tangan kalian bisa sakit. Nah. Ini. Hari ini Lulu mau mendengarkan Kak Pongpon cerita. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Kak Pongpon mau tanya dulu. Apa? Lulu punya mulut enggak? Eh. Hati-hati punya mulut enggak? Punya dong. Punya dong. Punya dong. Punya. Punya, Kak Pongpon. Oh. Punya. Lulu juga punya mulut, Kak Pongpon. Lulu juga punya mulut. Oh, iya. Terus Kak Pongpon mau tanya ini, Lu. Mulutnya Lulu dibuat apa? Mulutnya Lulu. Eh, enggak tahu, Pak. Mulutnya Lulu buat makan. Betul ya, teman-teman? Betul? Ngomong. Makan. Makan. Terus, apa lagi? Ngomong. Ngomong. Betul. Apa lagi? Nyanyi. Nyanyi. Betul. Apa lagi? Minum. Minum. Betul. Apa lagi? Cukup. Ayo, apa lagi? Apa? Apa? Buat bicara. Bicara. Bicara sama-sama ngomong. Betul. Apa lagi? Bisa dibuat untuk ngomong. Untuk bicara. Untuk nyanyi. Ini untuk apa lagi ya? Untuk berdoa. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul. Untuk berdoa. Betul, betul, betul. Nah, hari ini Lulu mau mendengarkan Kak Fen Fen bercerita. Teman-teman sudah siap? Teman-teman sudah siap? Teman-teman sudah siap? Sudah siap? Siap. Oh. Ya. Siap. Kalau gitu, Lulu tak duduk di sebelahnya Kak Fen Fen mau mendengarkan cerita. Kalian mendengarkan cerita sikapnya yang baik ya. Duduk yang baik ya. Bentar ya. Dadah. 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 Nah, tadi siapa tadi itu yang ketemu? Lulu. Lulu. Lulu, iya. Namanya Lulu. Betul. Nah, ini dia. Bufan, mau? Nah. Tunggu ya. Nah, ini. Nah, tadi waktu bicara sama Lulu, mulut kita dipakai untuk apa tadi? Maka nyanyi. Maka. Berdoa. Nyanyi, berdoa. Apalagi? Minum. Minum. Terus, ada gambar yang paling bawah ini apa? Membaca. Nah, betul. Membaca, bercerita. Banyak ya. Mulut kita ternyata bisa dipakai untuk banyak sekali. Tapi Kak Fen Fen mau tanya nih. Kalau mulut kita dipakai untuk marah-marah, itu betul apa salah? Salah. Salah. Terus kalau mulut kita dipakai untuk menghina teman, betul apa salah? Salah. 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 Oke. Nah. Hari ini cerita tentang kesaksian Yohanes. Yohanes ini, Yohanes pembaptis ya. Dia bersaksi tentang Yesus. Yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Yang sudah mempunyai Alkitab di sebelah bisa dibuka. Nanti ada satu ayat yang akan Kak Fen Fen bacakan di akhir cerita. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Siapa itu Bapak Yohanes? Bapak Yohanes itu adalah sepupu ya. Sepupunya dari Tuhan Yesus. Gitu kan ya. Bapak Yohanes ini siapa yang masih ingat nama mamanya? Bapak Yohanes siapa? Yohanes. Ayo. Siapa yang ingat? Mamanya. Mamanya namanya siapa? Elizabeth. Oh pinter Elizabeth. Papanya namanya? Papanya? Papanya Yohanes siapa namanya? Depannya Z. Zakaria. Betul Zakaria. Nah Hanes ini saat dia sudah dewasa dia tinggal di Padanggurun. Padanggurun itu tempatnya sepi. Terus kalau siang wanas. Tapi kalau dingin, kalau malam duinginnya. Wah itu Padanggurun. Bapak Yohanes ini tinggal sendirian di Padanggurun loh. Adik-adik. Karena dia kalau siang kena sinar matahari. Berarti kulitnya pun agak kehitam-hitaman ya. Gosong sepertinya itu ya. Agak gelap. Warna kulitnya gelap. Agak gelap. Nah makanannya dia setiap hari itu. Nah ini dia. Makanannya dia setiap hari itu ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Makanannya Pak Yohanes? Makanannya Pak Yohanes itu setiap hari madu hutan. Di sini siapa yang suka minum madu? Ellen. Oh Ellen. Madu itu sehat. Saya suka. Ini suka. Iya. Oke. Semuanya suka madu. Karena madu itu manis. Madu itu sehat. Pak Yohanes ini sama. Setiap hari dia makanannya madu hutan. Ada. Sama ada satu lagi makanannya. Yaitu belalang bakar. Nah ini makanannya dia setiap hari madu. Dan belalang yang dibakar. Nah sehingga makanan ini juga mempengaruhi ya. Jadi badannya Pak Yohanes itu kuat. Sehat. Keker. Nah penampilannya dia itu dia memakai jubah yang terbuat dari bulu unta. Ya dari bulu unta. Dan dia memakai ikat pinggang kulit. Nah makanya penampilannya dia itu seperti Nabi Elia. Adik-adik ya. Suatu hari beberapa ahli Taurat dan orang-orang Parisi itu mereka diutus dari Yerusalem. Mereka datang menemui Pak Yohanes. Namanya Bapak Yohanes. Mereka bertanya kepada Bapak Yohanes. Siapa kamu ini? Lalu Pak Yohanesnya menjawab dengan jujur. Dia enggak berbohong. Adik-adik. Pak Yohanes bilang. Aku bukan Mesias. Kemudian mereka bertanya lagi. Kalau kamu bukan Mesias apakah kamu Nabi Elia? Bukan. Atau kamu Nabi yang akan datang? Bukan. Nah kalau bukan kamu bukan Mesias. Kamu bukan Nabi Elia. Kamu juga bukan Nabi yang akan datang. Lalu siapa kamu ini? Kami harus memberi jawaban kepada orang-orang yang mengutus kami. Untuk bertanya kepadamu. Siapa kamu ini? Yohanesnya bilang, menjawab dengan segala kerendahan hatinya. Dia bilang. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Yesaya. Pada zaman dulu. Dulu sekali. Sebelum aku lahir. Oh. Jadi. Kamu bukan Elia. Kamu bukan Mesias. Dan kamu juga bukan Nabi yang akan datang. Sebentar. Lalu. Kenapa kamu membaktis? Orang farisinya bertanya seperti itu. Kalau kamu bukan Mesias. Kamu bukan Nabi Elia. Dan kamu juga bukan Nabi yang akan datang. Kenapa kamu membaktis? Kenapa kamu membaktis? Kemudian Pak Yohanesnya berbicara kepada mereka. Karena aku disuruh. Disuruh oleh Tuhan Allah untuk membaktis. Tapi aku membaktis dengan air. Ada dia itu yang di tengah-tengah kamu yang kamu enggak kenal. Dia yang ada jauh sebelum aku. Dia yang nanti akan datang. Dia yang nanti akan membaktis kamu dengan roh kudus. Aku ini cuma dipakai oleh Tuhan Allah. Aku ini cuma disuruh oleh Tuhan Allah. Aku membaktis dengan air. Dan membuka tali kasutnya pun. Tali sepatunya pun. Aku enggak pantas. Pak Yohanes menjelaskan seperti itu. Beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian. Kesel kan harinya ini. Ya kan. Yohanes pembaptis melihat. Melihat Tuhan Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu loh katanya Pak Yohanes. Yang pernah aku ceritakan. Dia sudah ada sebelum aku lahir. Aku dulu tidak mengenal dia. Nah kamu tahu beberapa hari yang lalu. Dia datang dan aku membaptis dia dengan air. Nah pada saat aku membaptis dia. Aku melihat Pak Yohanesnya bersaksi. Pak Yohanesnya cerita tentang apa yang dia lihat. Aku melihat ada roh yang turun dari langit. Seperti burung merpati. Nah aku ingat. Aku ingat. Tuhan Allah itu memberitahu aku sesuatu. Katanya kalau aku melihat ada roh. Yang berbentuk seperti burung merpati. Dan tinggal di atas orang itu. Dialah anak Allah. Dia lah yang akan membaptis dengan roh kudus. Ya Tuhan Allah memberitahu aku seperti itu. Aku ingat itu. Beberapa hari yang lalu aku melihatnya. Pada saat aku membaptisnya. Dan aku benar-benar dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat itu semua. Wah. Adik-adik Pak Yohanes ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Yang adalah anak Allah. Yang adalah Mesias. Dia yang turun ke bumi ini. Ke dunia ini. Yang mau lahir untuk kita semua. Yang mau turun sebagai manusia. Dan dia yang nanti akan menghapus dosa-dosa kita. Kita patut bersyukur ya. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan benar-benar mencintai anak-anak dan kakak-kakak sekolah minggu yang hadir pada saat ini. Tuhan mau menghapus dosa dunia. Dosa dunia itu dosanya kita semua ya adik-adik. Nggak ada Tuhan pilih kasih. Oh kamu nggak baik. Oh kamu baik. Aku sayang. Nggak ada. Tuhan semuanya sayang. Baik yang jahat. Baik yang baik orangnya. Tuhan semuanya sayang. Karena Tuhan mau semua orang mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Nah adik-adik mempunyai mulut itu patut kita pakai untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa. Banyak kepada papa, kepada mama, kepada suster. Kalau ada yang pakai suster ya. Kemudian kepada teman-teman supaya mereka mengenal Tuhan itu, Tuhan Yesus itu, Tuhan yang bagaimana, Tuhan yang baik untuk kita semua. Selain mulut kita untuk kita pakai cerita tentang Tuhan Yesus, kita juga memakai mulut kita untuk berdoa. Bersaksi itu banyak loh adik-adik bersaksi itu kan bercerita kan tentang Tuhan Yesus itu banyak. Kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus melalui menyanyi. Minggu yang lalu kak Pempen juga bilang kan cerita bahwa kalau pujian juga dengan sikap yang baik dan benar, berdoa juga dengan sikap baik dan benar. Itu juga kita menunjukkan kita saksi ini loh, aku kepunyaan Tuhan. Aku mau cerita tentang Tuhan melalui sikapku, sikap berdoa, melalui sikap aku mendengarkan firman, melalui aku berbicara kepada papa dan mama yang baik dan sopan. Itu semua merupakan kesaksian kita meskipun kita masih kecil, adik-adik masih kecil ya. Tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Nah ini dia, kalau yang punya alkitabnya bisa dibuka. Bisa dibuka, kemudian buka Yohanes pasal 1 ayat 29B. Singkat sekali ayatnya, kita baca ya, sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga, Yohanes 1 ayat 29B. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, gampang ya, sangat pendek sekali ya. Coba Kak Fem-Fem minta, Karolus. Karolus, Karlo sudah bisa membaca, Karlo? Belum Kak. Oh belum, oke gak apa-apa. Kalau gitu Kak Fem-Fem minta sebentar. Anu, 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 Anu. Anu, Anu, tolong dibacakan Anu, Yohanes pasal berapa? Yohanes 1 ayat 29B. Lah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul, terima kasih Anu. Benat, Benat. Benat. Ya, Benat coba dibaca, Benat. Benat? Mana Benat? Oh, hilang Benatnya. Oh, oke. Oke, Benatnya hilang. Anu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terima kasih, Benat. Terima kasih. Betul, Yohanes 1 ayat 29B. Kak Fafan kepengen dengar suaranya Selena. Selena, bisa tolong videonya di-onkan. Selena. Atau kalau enggak mau videonya di-onkan, Kak Fafan pengen dengar suaranya Selena. Coba dibaca dari Yohanes. Masih malu ya? Ya, enggak apa-apa. Oke, Sina. Oke, Sina yang raise hand. Oke, Sina. Kamu minta tolong dibaca, Yohanes. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, terima kasih. Betul ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes itu merupakan kesaksiannya. Itu loh anak domba Allah. Tuhan Yesus itu loh yang datang. Yang menghapus dosa kita semua. Kak Fafan mau ajak kalian semuanya untuk kuis. Kuis apas. Sudah siap? Ya, siap. Tapi nanti Kak Fafan panggil ya satu-satu. Jadi enggak semuanya ya. Panggil satu-satu. Ya, ini kuisnya. Ada tujuh pertanyaan. Tujuh saja. Enggak banyak ya. Tujuh saja. Pertanyaan. Ini ada tujuh kotak. Ada tujuh kotak. Kak Fafan akan membukanya secara acak. Enggak urut. Ya, akan secara acak. Jadi, nanti ketika Kak Fafan buka. Misalnya buka kotak nomor dua. Nah, nanti Kak Fafan akan panggil. Misalnya siapa yang menjawab. Oke, siap. Sudah siap. Di-mute dulu. Semuanya di-mute. Di-mute. Nanti Kak Fafan yang panggil namanya itu yang menjawab. Oke. Mulai. Mulai. Apa ya Kak Fafan pilih? Oh, intip-intip. Intip-intip dulu. Tunggu. Oh, nomor empat aja dulu. Sina. Siapa nama ibu dari Yohanes Pembaptis? Elizabeth. Masa? Betul. Elizabeth. Bukan Maria? Bukan. Bukan Ruth? Bukan. Bukan Sarai? Bukan. Coba ya. Kak Fafan tekan Elizabeth. Oh, iya betul Elizabeth. Oke. 10 poin buat Sina. Kemudian Kak Fafan buka lagi kotak nomor satu. Kak Fafan minta. Oca yang menjawab. Siapakah Yohanes Pembaptis? Apakah dia orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias? Apakah dia Mesias? Atau dia Nabi yang akan datang? Atau dia Elia? A. A. Apa Bing? A. Oh, A. Oca? Apa Oca? Orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Mesias. Oke, coba ya. Oca sama Bing-Ding menjawab A. Oh, betul, pintar, 10 poin Buat bing-bing dan oca Oke, lagi Siap-siap Buka nomor 6 Oh iya, ini tadi, dimana ini ya? Ellen Coba C C C C Oh iya Di sungai Yordan Dimanakah Yohanes membaptis Membaptis orang-orang Israel Di sungai Yordan Oh iya, betul Di sungai Yordan Lagi Tiga Nah, Yohanes membaptis Membaptis dengan Ayo, saya tunggu, jangan jawab dulu Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus Ayo Siapa yang dipulang Roh Kudus Ayo C Selena 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 bilang apa? Roh Kudus Oh Roh Kudus Dengan air Dengan air Oke, siapa yang betul? Coba Roh Kudus Bilang Roh Kudus ya Coba Roh Kudus Oh salah Roh Kudus Berarti yang betul Jawabannya apa tadi? Dengan air Air Betul Berikutnya Nah Apa makanannya Yohanes pembaptis ya? Apa? Apa? Belalang 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 Kudus Betul Belalang Wah Berarti anak-anak Belalang Kudus Siang makan Tiga Eh Ini sudah Tadi sudah Karena salah tadi Harusnya membaptis dengan Air Air Betul Lagi Dimanakah Yohanes pembaptis tinggal ya? Apa di rumah yang kecil? Kita pandang Di padang Di padang Di padang Di padang Oh betul Di padang Terakhir Sudah siap? Siap Nah Tadi sudah ada Yohanes pembaptis Bajunya ini Bajunya ini Nama kue apa? Baju Coba bulu untas Coba bulu untas Bulu untas Coba bulu untas Iya betul Iya Wey Hebat Anak-anak Di sini Bisa menjawab Benar semua Wah Hebat Tidak Kak Bumben Stop share Nah Wah Ternyata kalian Apa? Aku suka Iya Ternyata Betul semua Jawabannya Ayo Sekarang Kak Bumben Ajak Kita berdoa Untuk menutup firman Mari kita berdoa Sikap yang baik Dan benar Kita berdoa Tuhan Tuhan memakai mulut kami Untuk hal-hal yang baik Terima kasih Tuhan Untuk pagi hari ini Kami masih diizinkan Untuk boleh bertemu secara Zoom Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya silahkan Kak Lydia Oke Kak Terima kasih untuk firman Tuhannya Sama Lulunya gak ada Kenapa? Lulunya gak ada Oh lulunya gak ada Oh lulunya belum sebabai Kak Oh iya lulunya Oh siapa itu yang tanya lulunya ya Sina Oh Sina Wah iya lulunya Aduh Kelupaan ini lulunya Gimana kok gak pamitan ini sama teman-teman Halo Lulunya minta maaf ya Sampai mendengarkan cerita Aduh Sampai ngantuk-ngantuk Kok ngantuk? Loh jadi Tadi lulunya tidur Oh enggak 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 Lulunya gak tidur kok Lulunya mendengarkan cerita Melihat Teman-teman Yang sangat semangat sekali Lulunya jadi senang Kak Teman-teman Oh iya Sudah Ayo saya bye-bye sama teman-teman Bye-bye teman-teman Kita wajib Sampai lulunya Bye-bye lulunya Ah sudah 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 Oke Bye-bye Bye-bye Kopi kok Silahkan Kak Lidia Oke Kita sudah selesai Untuk firman Tuhan Nanti kapan-kapan kita ketemu Lulunya lagi ya Atau mungkin ada yang lain nanti ya Terus ketiduran lagi Oke Sekarang Ada Gaby gak ya hari ini ya Kak Ben-Ben Ada teman kita yang ulang tahun kemarin tanggal 29 Desember Namanya Gaby Oh gak join Gak join ya hari ini ya Oke Nah oke Kalau gitu Kita mau mengakhiri nipada kita pada hari ini Kita mau berdoa Iya kita mau berdoa Tapi Kita mau nyanyi dulu Ellen ajak kita nyanyi Dia harus makin bertambah Ya Ellen ya Oke Oke Kita banding berdiri lagi Mau bergerak lagi Ya Dan dia harus makin bertambah Sambil gerak ya Harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus Raja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Kita nyanyikan sekali lagi Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus Raja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Ibadah kita pada hari ini sudah selesai Sekarang kita mau berdoa untuk penutup Yuk Nipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami Sepanjang ibadah kami Terima kasih Tuhan Untuk setiap firmanmu Yang telah kami dengar Kiranya Kami boleh Mengerjakan firman ini Dalam kehidupan kami sehari-hari Kami boleh menceritakan Semua kebaikanmu Kepada semua orang di sekitar kami Sehingga Engkau makin banyak Dikenal banyak orang Dan makin banyak orang Yang boleh datang kepadamu Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Kehidupan kami Dalam tanganmu Kiranya Engkau boleh memberkati Dalam hal Tuhan Yesus Dan doa dan ucap syukur Lalu ya Amin Selamat hari Minggu teman-teman Selamat hari Minggu Teman-teman Selamat hari Minggu Sampai ketemu Minggu depan ya bye bye teman-teman bye 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 Miriana Bye Selina bye Osa bye Berna bye bye sampai ketemu minggu depan bye 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 bye